Intro Jireng jireng gamer sekarang saatnya Aku bacain surat surat dari kalian Minggu ini aku ambil cuma 2 penanya aja ya Yang pertanya cukup berbohot Yang pertama dari Presta Primananda Dia nanya nih yang pertama Apa bener kalau handheld PSP 2000 udah mulai langka Terus banyak yang beredar di pasaran tuh yang refurbished Itu maksudnya apaan sih? Ya bener 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 banget nih PSP 2000 itu udah mulai langka Dan itu juga yang bikin harganya melonjak cukup banyak di Indonesia ini Ya makanya sampai harganya sekitar 3 jutaan itu Padahal dulu cuma 2 juta Itu karena cukup langka udah banyak peminat PSP di Indonesia Terus kalau yang namanya refurbished itu Maksudnya udah gak original lagi Udah dipasangi modchip kemana Atau dikasih firmware buat mainin game-game bajakan Pokoknya udah gak original dan udah diutak-atik istilahnya Dan itu garansinya pasti gak sesuai sama garansi yang bener-bener asli dari Sony Ya jadi kalian kalau beli itu sebenernya gak usah khawatir Karena kalian tetep bisa main Asal tokonya berani ngejamin Yang kedua pertanyaan dari Presta adalah Katanya Sony mau berencana bikin PSP baru yang namanya PSP Go Ya tadi kalian udah liat di Gamer Brain Padahal kan Sony baru ngeluarin PSP 3000 Nah PSP 3000 ini masih upgrade-nya dari PSP yang lama Ya sedangkan PSP Go ini bener-bener handheld baru Generasi baru Dan bisa dibilang adiknya PSP yang lama Jadi bener-bener bukan upgrade lagi Tapi udah bener-bener handheld baru ya Seperti PS1 dan PS2 Oke ngerti ya Nah sekarang pertanyaan dari Salim Hanafi Ada gak kemungkinan kalau game X-Men Wolverine Origins muncul di PS2 Emang keluar di PS2 Coba kalian liat di toko pasti ada tuh gamenya X-Men Wolverine Coba cari Terus kenapa kok gak ditayangin cheat game online Apa gak ada cheatnya Ya game online di Indonesia itu emang gak ada cheatnya Kalau main game online pake cheat Apa rame-nya dong Apa serunya Kalau kalian main jago sendiri terus yang lain dibantai-bantai gitu kan gak seru Jadinya game online di Indonesia itu gak ada cheatnya Dan kami saranin sih jangan pake cheat Kalau ada user yang pake cheat itu Karena pake program hacking tambahan Ya jadi pake program hack Dan itu bener-bener ilegal Harusnya dibantu secepatnya Kalau game online yang tegas pasti dibantu Yang ketiga dia nanya Bagusan mana PS2 sama PSP Kata Game.TV sih sama aja bagus Tapi PS2 itu kelebihannya karena kalian bisa main di rumah Terus tenang Kalau PSP Meskipun bisa dibawa kemana-mana Tapi layarnya kecil Tapi kualitas grafis Kalau waktu kalian main itu Di mata Game.TV sih masih sama aja Masih setingkat ya Gak keren-keren banget Kayak Xbox 360 gitu Dan yang pertanyaan terakhir dari Salim Anapi Tolong dong evolusi game Crash yang balapan Oke nanti kami coba cari bahannya Game Crash benikut yang balapan ini Supaya bisa ditayangin di evolusi Tapi sebenarnya game-game yang ngantri evolusi ini banyak banget ya Jadi tolong bersahar Kalau gak ditayangin Hargailah penilaian Game.TV Oke setuju Dan sekarang kita mau lihat Apa aja harga-harga konsol Yang berada minggu-minggu ini Dan kalian yang lagi bingung Lagi mengumpulin duit Berapa nih butuh buat harga konsol Silahkan lihat disini Atau mungkin tertawa Aku tak berhak untuk meminta Agar kau mengerti Dan mahu mencintai Hanya berharap keajaiban Datang dan membawa Hatimu untuk kembali Mungkinkan Memang ku dambatkan cinta sejati Tapi bukan ini caranya Menyiksa ku Penelahan Meski harus berkorban Bukan berarti kau bisa seenaknya Bermain dengan perasaan Akhirnya gamers Sudah hampir satu jam nih Aku temenin kalian Dan gimana udah pada bosen Lihat muka aku disini Gak bisa khawatir Sebentar lagi kita berpisah Tapi sebelum berpisah Coba lihat apa nama kalian Ada di daftar pemenang Quiz Game.TV Bulan Mei ini atau enggak Oke selamat ya buat para pemenang Jangan lupa konfirmasi Ke redaksi Game.TV Ya pagi nampak satu bulan Kalau enggak konfirmasi Hadiah kalian angus tuh Satu majalah game session Diangusin Dan sekarang pertanyaan Yang terbaru bulan Juni Catat Terus kirimin jawabannya Yang pertanyaannya seperti ini Media penyimpanan Dalam game PS3 itu Menggunakan format apa A. DVD B. HD DVD C. Blu-ray Atau D. UMD Yang tahu jawabannya cepat kirim Ke redaksi Game.TV Nanti nama pemenangnya diunggungin Minggu depan nih Jadi kalian tungguin siapa tau Nama kalian yang muncul Dan kalian yang masih Punya Kesel nih Kenapa Game.TV Bahasanya tambah dikit aja Oke gak usah khawatir Baca dong majalah game session Selain informasinya lengkap Ada juga bonus G+. Isinya banyak banget trailer Trailer game Dan kalian yang penasaran Sama game-game apa aja Yang ditayangin Di ajang E3 2009 Di luar negeri sana Ada tuh Di CD G+. Jadi cari game session terbaru Dan akhir aku undur diri ini Aku Freddy Mengucapkan makasih buat perhatian kalian Sampai jumpa Minggu depan Tetap semangat Tetap ceria Nih meskipun liburan Tetap belajar Dan jangan lupa main game Dadah Memang ku dambahkan cinta sejati Tapi bukan ini caranya Menyiksa ku Perlahan Meski harus berkorban Bukan berarti Kau bisa seenaknya Bermain dengan Perasaan Memang ku dambahkan cinta sejati Tapi bukan ini caranya Menyiksa ku Perlahan Meski harus berkorban Bukan berarti Kau bisa seenaknya Bermain dengan Perasaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!